Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 3 Extreme Legend, yaitu kita akan melanjutkan musuh modnya si Jorong yang ketiga. Langsung aja kita pilih, dan stage ketiganya adalah Battle at Chibi, musim dingin tahun 226 AD. Oke, kira-kira bertempur dengan siapa kita? Kita saksikan dulu, cutscene ya. Oke, ternyata kita lawan Chow-Chow, karena ada si Genji tadi disitu. Nah, seperti yang udah kita bilang di gameplay yang lalu-lalu, Musuh modnya si Jorong ini kita bakal fokus bertempur melawan karakter cewek yang ada di game Dynasty Warriors 3 ini. Atau Dynasty Warriors 3 Extreme Legend, sama aja karena gak ada penambahan karakter. Kecuali si Nuwa kali ya, karena si Nuwa gak ada story modnya atau musuh modnya. By the way, karena ini stage ketiga, kita langsung equip senjata si Jorong yang ketiga, yaitu Fire Will. Yang atributnya lumayan lah. Untuk item seperti biasa, oh, oke. Seven Star Blade, Tomb Raider Simulator, Avaxer, Wind Skrull, dan... Oke, boleh kita kasih kesempatan untuk Keren Hair Saddle. Bodyguard. I have a bad feeling about it. Tapi... Gimana, teman-teman? Kita kasih kesempatan untuk bodyguard. Oke, boleh lah. Next, kondisinya kita akan menang apabila kita mengalahkan Cao Cao dan Zenji. Dan kita akan kalah apabila si Menghuo yang kalah. Berarti sama dengan di stage yang sebelumnya, kita harus mengalahkan dua commander. Sebelumnya si Juyu dengan Xiao Xiao. Di sini Cao Cao bersama Zenji. Langsung aja unit info di pasukan Nanman ada Menghuo, ada Jorong bersama Mengji, ada Gauding, ada Jubau bersama Dong Tune, ada King Wutugu bersama Yongkai, ada Menghiyo, ada Ahoyinan, dan yang terakhir ada King Wutu. Sedangkan di pasukan Wei ada Cao Cao bersama Manchong, Cao Zhang, Lidian, dan Yujin. Ada Zenji bersama Cao Hong, ada Xiaodun, ada Xiaoyuan, ada Cao Pi, ada Cao Ren, ada Suhuang, ada Yue Jin, ada Chaimau, dan yang terakhir ada Cheng Yu. Oh, wait a minute. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat yang playable ya. Si Cao Cao banyak juga nih, sub-ovisor. Hampir full-team ya, yang ada di pasukan Wei. Oke teman-teman, langsung kita simak intro-nya. Nah jadi setelah Jorong berhasil mengalahkan kapal Wu di stage yang sebelumnya, atau di pertempuran sebelumnya, ada kapal lain yang pelan-pelan bergerak ke arah kapalnya si Jorong. Nah ternyata kapal itu miliknya si Menghuo, yaitu suami si Jorong, yang dengan cepat bisa menyusul si Jorong. Jadi karena si Menghuo itu khawatir dengan keselamatan si Jorong. Nah jadi si Jorong menyarankan sama si Menghuo, inilah waktunya atau kesempatan bagi mereka untuk mengelilingi seluruh negeri bersama-sama. Nah jadi si Menghuo tertawa nih, dan dia setuju dengan apa yang disarankan oleh si Jorong. Nah jadi perjalanan dengan istrinya ini bisa menjadi istilahnya hal yang baik bagi mereka. Nah terus kapal Nanman menuju ke arah sungai Cao Giang. Tiba-tiba pasangan ini menemukan ada kapal yang ukurannya itu sangat besar, dimana ternyata kapal itu adalah kapal Cao Cao dan pasukannya. Jadi disini si Cao Cao mau pergi ke arah Wu, dia mau serang Wu disini. Nah jadi si Jorong istilahnya dia melihat kalau kapal si Cao Cao ini menutup jalan mereka. Dan si Jorong juga melihat si Cao Cao dan si Jeng Ji. Karena si Cao Pi belum jadi playable karakter, jadi gak terlalu dimension di game ini. Oke langsung aja kita mulai stage-nya The Battle of Chibi. Apakah sama gameplay-nya dengan yang udah-udah atau mungkin baru? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia Chibi di wilayah Jiang Xia dengan background musiknya Divine Wind. Musik Jibi versi Pihaliansi ya. Divine Wind. Ini ada Chimao. Kita coba combo ya. Karena kita udah eco gitu juga kan. 7 star root blade. Nah perfect combo. Mantap. Berarti moveset si Jorong combo able. Lumayan 65. Cek sebentar, oke ada gate captain di atas. Kita close aja dulu. Biar bersih nanti map-nya. Tuh dia. Oh iya, Cao Cao tag kelima si Jorong. Oke kayak gitu. Masih maintain combo-nya. Oke 38. Nah gak ada lagi. Oh ada nih. Chima forces has been victorious. Eh has been defeated. Oh victorious. Sebenernya pingin si Jinji aja yang kita tinggalin terakhir ya. Jadi kita sekarang. Mutar aja. Kita pergi ke tempatnya si Menghu yang ada di surut kiri bawah. Sekalian kita ambil. Musouine yang ada di depan kita. Itu dia udah kelihatan Gucci ya. Yap. Wait a minute. Di dekat kita gak ada officer dan sub officer. Jadi skip aja. Oh ada nih, Lidian, sub officer siapa ya? Kita coba lagi ya. Kombo-mong-kombo. Haiya, haiya, haiya. Gagal. Pulang lagi. Adakah yang di sekitar kita? Ya, keburu hilang. Ya, sudah lah. Continue di esau. Ayo Ahuinan. Jangan mau kalah sama Ahuiman. Bodyguard si Jorong. Btw, tuh si Menghu kayaknya mau diserang tuh. Oh, panah di pihak kita. Kirain di pihak musuh. Agak ini juga sih. Trauma. Kayaknya ada lagi nih si Chau Zhang ya. Delay-gah. Delay-gah? O enggak. Eeeh. Gagal. Perfek combo. Hai. Hai. Delay Tapi gak apa-apa lah Namanya juga usaha ya kan Sebentar 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 You know what Kalian udah cukup kuat Untuk nyara musuh Nah beda order defense dengan attack Kalau kita kasih bodygunnya perintah untuk attack Itu mereka lebih agresif nyerangnya Kalau bodygun yang Equip senjata slainbow dan cruisebow Itu mereka akan melakukan serangan kombinasi Normal attack dengan charge attack Tapi kalau seandainya Order atau perintah bodygun itu yang defense Mereka masih nyerang Tapi nyerangnya itu hanya normal attack aja Itu pun gak terlalu Istilahnya gak terlalu Barbar gitu Atau aktif Gak terlalu agresif Ayo lah Come on No matter Nah kalau ada archer di dekat kita Susah kalau kita mau Combo Karena diganggu Tunggu Pertama Di mana tadi si Eugene ya Tunggu 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 Oh ini seharusnya, seharusnya bisa Seharusnya, kita coba dulu Let's see Kurang satu hit lagi Eh, oke What the, ada pemana? Mantap, bodyguard Ada subhuang Sure, why not? I use my boomerang Nah gitu dong, bodyguard Aduh Baru dipuji Ada yang tumbang Sabar Nah, down heal Dingit, subhuang Oke lah, mati semua bodyguard Oh by the way Eh, salah lihat Defensinya dia tinggi itu Defensi subhuang Fokus Nice Perfect combo lagi Udah dua Ya udahlah Bodyguard Jadi, ini korban Ya Ya, combo yang sama Ya Come here, you scum Main belakang Main belakang Coward Nice Prajurit pemanah Yang bukan bodyguard Gauding tadi baru ngomong padahal ya Apa itu? Apa itu? Oke, gak banyak lagi musuh Jadi gak usah kita kumpul lagi lah Andai bodyguard kita kayak gitu Sini Gantikan Hmm Sori, 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 sori Sori Hiya, sori Hurrah I defeated an officer Sebentar, kita cari formula dulu Yah, buru jatuh Formula itu itu Combo meng-combo Tidak Nah, too bad Target kita Gak ada yang survive Chow Chow Man Chong, Jenji Chow Hong, Shao Houdun, Shao Huyuan, Chao Pi, Chao Ren, Yue Jin, Cheng Yu Sepertinya combo-able Wuuuh 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 My bad Salah Langkah tadi Masih ada kesempatan lain Hopefully Hehehe, kemana jalan ya Satu Satu kumpul lagi Langkah lima I can't get it off, I'm sorry ada kesempatan lain sepertinya combo able not for long, ada pemana? wow 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 relax relax sekarang kita kalahin jaujau moncong, is that you? to kill one such skill it is inferred to them kill one such skill oh ini jaujau itu mancong cheng yu mancong anak hampir combo able sebentar ada tikus itu latihan us nie selamat menikmati 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 neither do I selamat menikmati selamat menikmati die with honor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati